Oke disini seperti judulnya saya tidak bermain Mobile Legends kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk kalian yang susah naik rang mitik aku kasih tip untuk kalian supaya kalian bisa kejar rang mitik juga mungkin masih ada sekitar satu bulanan cukup untuk apa naik rang mitik Oke enggak usah basa-basi yang pertama kalian gunakan hero andalan kalian saat main tip rank jadi enggak usah pakai hero nyoba-nyoba atau pakai hero baru yang belum kalian kuasai jadi intinya kalian pakai hero favorit hero andalan atau hero yang paling kalian kuasai saat eh buserang jadi kalian sering pakai mm yaudah pakai mm aja terus kalau yang sering pakai asasin yaudah pakai asasin aja itu yang pertama gunakan hero favorit kalian untuk tips yang kedua jangan jangan pernah main solo-rank kalau main solo-rank itu eh terkadang server enggak apa ya enggak ngasih kita tim yang eh tahu karakter tim kita kayak gimana jadi usahakan kalau main pas waktu push rank itu main sama temen atau mabar itu tuh yang tips yang kedua untuk tips yang ketiga tidak egois maksudnya tidak egois disini tuh saat rapid itu kita harus bisa menutupi eh kekurangan tim kita kalau kurangnya tank kita harus pakai tank kalau kurangnya asasin kita harus pakai asasin tapi kalau eh mungkin temen kita komunikasi terus nggak papa nggak usah asasin itu ya nggak papa kalian bisa ikuti seperti mereka aja yang penting kalian saat trafik itu komunikasi sama temen mau pick apa zero rank karena rank itu juga penting ke kita bisa tahu hero nya andalan teman kita itu apa itu tidak egois untuk yang tips yang ketiga untuk tips yang keempat selalu perhatikan map jadi kalau saat kita main itu sering sering kadang sering lupa meskipun eh apa ya map itu selalu muncul di bagian eh layar HP kita itu kadang apa ya terlalu sibuk dengan mungkin farming atau saat war gitu jadi kita lupa saat eh eh temen kita digeng kita nggak perhatikan map gitu jadi eh map itu juga penting untuk kalian yang biar tidak dikatakan buta map itu oke tips yang keempat gitu ya perhatikan map untuk tips yang kelima kalau bisa kalian itu push eh mid lane jadi eh gunanya mid lane kalau udah dipus itu mengacaukan eh tim lawan eh kadang core nya itu eh kalau sudah farming lupa sama minion jadi eh usahakan eh minion maju ke atas dulu terus kalau seandainya bisa kalian push di mid lane kalian bus aja itu bisa eh kurang lebihnya 90 bisa 99% kita bisa menang oke jadi usahakan push mid lane kalau bisa di god lane dipus ya udah bus aja kalau di exp lane bisa di bus ya di bus ya di bus aja nggak apa-apa yang penting kerjasama tim itu penting makanya map itu juga penting komunikasi juga penting jadi sama-sama apa ya kayak berkepentingan gitu lah oke mungkin tips yang kelima itu kalau bisa usahakan mid lane nya di bus dulu untuk yang keenam ini yang paling penting jarang banyak yang tahu untuk yang keenam ini jam push rank nah buat kalian yang sering main sering push rank itu aku usahakan aku rekomendasikan sekitar jam 8 pagi sampai jam 11 malam kenapa jam 8 pagi sampai jam 11 eh maksud saya 11 pagi sampai 11 siang karena eh disitu jamnya waktu para pemain pro player itu udah tidur biasanya kalau pro player itu push rank nya itu sekitar jam 12 malam ke atas lah itu biasanya mereka push rank jadi kalau saran saya eh untuk jam jam bus rank terbaik menurut saya di season 8 19 ini sekitar jam 8 pagi sampai jam 11 siang kalian bisa coba nanti kalau nggak nanti ya besok lah kalian bisa coba eh apa jamnya jam bus rank itu paling enak ya jam segitu mungkin kalau eh apa sore kebanyakan bojil ya jadi yang mungkin apa yang mungkin orangtuanya masih apa pulang kerja dibinjamin HP buat main gitu biasanya kayak gitu itu yang tips yang keenam untuk tips yang yang terakhir itu berhenti saat kita lost track jadi buat kalian yang minimal udah dua kali kekalahan mengalami kekalahan dalam pertandingan kalian udah berhenti aja istirahat mungkin dua jam tiga jam untuk apa ya mungkin servernya mungkin bisa jadi servernya kalau kita dipilihkan tim yang kurang bagus atau kurang kayak gimana gitu jadi usahakan jangan eh kalau udah tau lost track jangan diteruskan karena apa ya menurut pengalaman pribadi saya kalau saya main dua kali kalah itu ya udah saya berhenti nggak main nggak nggak saya terusin mungkin main nanti malamnya itu baru main itu bisa menang biasanya saya seperti itu jadi untuk tips yang ketujuh ini berhenti lah saat bermain lost track tapi kalau udah menang ya udah lanjut aja nggak papa tapi kalau seandainya menang dalam tiga pertandingan menang terus yang keempat kalah kalian udah nggak usah kalian terusin eh istirahat aja nggak papa nanti setengah jam atau sekitar satu jam lah kalian bisa bisa main lagi bisa plus lagi itu mungkin tips dan trik dari saya oke terima kasih sudah menonton video saya semoga video kali ini bermanfaat maaf kalau mungkin bahasanya agak belepotan karena saya susah ngomong di depan kamera eh saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan ditunggu giveaway nya saya belum dapat gaji teman-teman dari YouTube karena masih menunggu itu pin Google Adsense nya kurang lebih 2-4 minggu doain saja pin Google Adsense nya cepet turun ke tangan saya oke terima kasih mungkin sekian tips dan trik push rank dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati